Kita mau belajar routing dinamis ya Kita pakai routernya 1841 Kemudian pakai 2 pc aja Seperti biasa kita pakai kelas C sama kelas B ya Yang ini 192.168.10.1 192.168.10.254 Kayak gini ya Oke Yang ini kelas B.172.16.10.1 172.16.10.254 Kita setting Kabelnya ini FA00 Yang ini juga FA00 Terus yang ke kanan ke kiri FA01 Nah untuk yang sebelah kanan Yang 01 ya Kita pakainya 10.10.10.1 Nah yang sebelah ini Yang ke kiri ya Dion kan Dia nanti hijau 10.10.10.2 Nah Yang ke bawah ini ya Yang ke bawah ini 00 Kita ngikuti yang sini ya IP yang bawahnya ya 192.168.10.254 Yang ini 00 nya 172 16.10.254 Nah Ini dari segi IP addressnya Sudah selesai Tinggal kita buat Routing dinamisnya Nah kebetulan ada yang nanya Routing dinamis Cisco pakai tracer Kita pakai RIP ini ya Nah jadi Karena kita disini Tujuan awalnya kan 172 ini ya 16.00 Jadi networknya yang dituju ya Lumpang lewatnya ke sini 10.0 Tt.0 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 Nah kita berasalnya dari sini ya 192 168.10.0 Jadi tiga-tiganya itu di Entry ya teman-teman ya Sama disini Bisa dari bawah juga sih Oke Kemudian 172 16.0 Tt.0 Terus 10.0 Tt.0 Tt.0 Tergantung network dan subnettingnya nanti ya Kalau sudah ini Ping tiga kali ya Baru yang ketiga dia connect Ini fail Nah yang ketiga Yang ketiga Oh fail lagi Kita coba yang keempat Tuh fail Bentar Ada yang salah Ping 192 168 10.1 IPnya sendiri 10.254 Connect Ping 10 10 10.1 10.2 Connect Pingnya ke bawahnya 172 16 10.254 Connect 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 Kok Kok fail tadi Apa yang salah Sukses Oh tadi Berapa kali saya ping ya Oke gitu aja teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax